Terima kasih telah menonton Ketergantungan seorang manusia Kepada Allah Tuhannya, kepada dia Dan Syaitan memiliki dua pintu utama Untuk masuk ke manusia, ada pintu-pintu lain Tapi dua pintu utama, yang pertama Marah, yang kedua Takut Marah, di sebuah hadis Bukhada dijelaskan ada dua orang sahabat bertengkar Sampai wajah mereka memirah Kata Nabi SAW, saya tahu kalimat, kalau keduanya Mengucapkan akan hilang marah dari mereka Ada sahabat di sebelah Nabi SAW berkata, apa itu ya Rasulullah Kata Nabi SAW, kalau salah seorang diantara mereka Atau keduanya membaca Saya berlindung kepada Allah Yang maha mendengar dari syaitan yang rajim Apa itu rajim? Indonesia terjemahkan terkutuk Kalau saya masih punya terjemahan berbeda Rajim itu dari kata-kata rajam Dilempar Jadi bukan terkutuk ya Makna ulama mengatakan dalam tafsir Ar-rajim artinya adalah Kalau kita membaca satu kali istiadah Allah utus malaikat untuk memanah Syaitan yang sedang menggoda kita Dengan panah-panah api Makanya dikatakan Ar-rajim Kalau terkutuk masih sempit Ini memang dipanah oleh malaikat Makanya kalau antum merahat terganggu Jalan di tempat gelap, merinding Ada bisikan A'udzubillah Masih ada dua kali Insya Allah Maksimal lima kali saya jamin Dengan izin Allah Tidak ada lagi itu Hilang semua itu Karena malaikat datang Bukan tugas kita Tidak usah repot-repot Manusia khalifah Tidak usah repot-repot Lawan syaitan Sudah malaikat tugasnya Allah kasih malaikat Tidak tidur Tidak capek Kuat Bisa lawan mereka Bukan tugas kita Baca Selesai Yang kedua teman-teman Saya tidak bahas Terlalu banyak masalah emosi Tapi yang jelas Ini pintu syaitan Makanya Nabi SAW Wasiatkan kepada seorang Sahabat laki-laki yang datang Ya Rasulullah Wasiatkan saya Kata Nabi Apalagi Ya Rasulullah Tiga kali Jangan kau marah Jangan kau marah Jangan kau marah Orang emosional Dikuwasi oleh syaitan Makanya dalam ilmu Beda diri pun Kalau ada orang yang Baru belajar Dua-tiga jurus Pasti cari gara-gara Di jalan tuh Menunjukin ilmunya Tapi orang kalau sudah master Tidak kelihatan Tenang Kayak orang buduh Nanti kalau darurat Baru ngularin ilmunya Karena emosinya Sudah bisa dikontrol Jadi orang kalau masih bisa Kontrol maka makin luar biasa Makanya Nabi SAW Mengatakan dalam hadis Bukhari Bukan emosi itu dilihat dari Bukan keperkasaan Kedewasaan Kebijaksanaan Dinilai daripada Marah-marahnya orang Emosinya Banting pintu Suaranya besar Tapi keperkasaan dinilai Siapa yang bisa mengontrol dirinya Pada saat emosi Justru itu dia Puncaknya Yang kedua yang saya ingin Titik beratkan teman-teman Ini yang paling banyak Di Indonesia Dimasukkan oleh syaitan Didukung juga dengan media-media syaitan Masalah pintu takut Takut Kenapa dukun-dukun itu Kalau kita masuk ke tempatnya Selalu gelap Ada tengkorak Remang-remang Karena antum harus takut dulu Kalau ada rasa takut Bisa dikuasai sama dia Tapi kalau tidak takut Tidak bisa Orang yang mau dihipnotis Kalau akidannya Tidak bisa dihipnotis Syaitannya tidak berani Dan ini kita harus hati-hati Teman-teman sekalian Karena pintu takut ini Selalu ditinggalkan oleh syaitan Saya kasih contoh begini Kalau ada satu rumah Di Indonesia ini Anggap di Bali Kenantum lagi di Bali Ada satu rumah teman-teman sekalian Disitu ada orang bunuh diri Gantung diri Kira-kira mau beli rumahnya enggak? Jawab jujur ya Kenapa enggak mau? Hah? Setelah saya jelaskan malam ini Beli besok ya Diskonnya buat saya Baik Banyak orang jawabannya takut Kenapa takut? Ada ruh gun tayangan Baik Simpan contoh itu Ada contoh kedua teman-teman Ada satu rumah Tadi bunuh diri ya Sekarang satu rumah Dibunuh oleh perampok Mau beli rumahnya enggak? Sama juga? Masya Allah cuma tiga orang Yang jawab yang lain Berani semuain Enggak mau juga beli Kenapa? Takut Ada ruh gun tayangan Teman-teman sekalian Ambil dari saya malam ini Dengan izin Allah Ini ilmu dari wahyu Bukan dari saya Tidak ada ruh gun tayangan Tidak ada ceritanya dalam Islam Kuburan terbuka Pocongnya keluar Tidak ada Tidak ada tangan dari kloset Tarik-tarik orang Itu semua dusta Dusta Perusakan akhida dari media Media syaitan Sinetronnya Filmnya Segala macam Manusia bisa berubah jadi singa Bisa beginilah Macam-macam Dusta Dusta Tidak ada dalam Islam Kalau tepat obatnya Maka akan hilang penyakit itu Biiznillah Dengan izin Allah Hadis Bahaya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Berit Sub indo by broth3rmax Terima kasih.